Selanjutnya, saksi fakta mantan ketua RW Ibnu dalam persidangan mengungkapkan bahwa sebelum kematian Vina dan Eki tanggal 27 Agustus 2016, sempat terjadi perselisihan antara Aeb dengan enam terpidana. Dikarenakan para terpidana menggerebek Aeb membawa dua wanita ke tempat cucian mobil tempat Aeb bekerja. Sementara itu, kuasa hukum enam terpidana menduga adanya dendam Aeb kepada kliennya sehingga Aeb membuat keterangan palsu. Karena ini adalah terkait dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Agustus. Betul ya, tanggal 25 Agustus 2016, tanggal terjadinya penggepunan itu. Hari apa itu Pak? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis ya, malam Jumat. Dua hari sebelum peristiwa 27 Agustus 2016, malam Minggu ya. Kenapa ini kami tanyakan dan Bapak dan saya kami hadirkan adalah untuk membuktikan dugaan adanya dendam dari Aeb yang digerebek pada tanggal 25 Agustus 2016 di tempat cucian mobil yang katanya tadi keterangan, membawa perempuan dan memberikan kesaksian adanya peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 yang dilakukan oleh para terpidana ini. Karena para terpidana ini sebagian adalah yang ikut mengerbek di tanggal 25 Agustus 2016. Betul ya? Nah, kenapa kami munculkan? Nanti kami akan hadirkan saksi. Karena di dalam awal, di dalam BAP, itu ada Aib dan Dede yang memberikan informasi kepada Aib Turudiana, peristiwa bahwa ada kejar-kejaran motor, adanya tawuran, penlemparan batu, penusukan terhadap, apa namanya, antar geng motor itu adalah ceritanya menurut mereka adalah dari Aib dan Dede. Menurut Ibturudiana saat itu, Dede sudah mencabut pernyataannya. Nah, ini pernyataan dari kami, nanti kita hadirkan Dede. Dia mengatakan tidak benar. Jadi, itu untuk menguatkan bahwa dugaan kami ada peristiwa dendam. Aib kepada para terpidana ini sehingga menjembuskan, menciptakan cerita yang mengatakan adanya kejar-kejaran motor tadi.